Sekarang kita bahas tentang bagaimana kita bisa menerapkan scrum dalam tim yang besar gitu ya. Nah, jadi hari ini kita bakal ngomongin kayak gini. Jadi kita bakal ada rekat gitu tentang yang kita belajarin sebelum lebaran, gitu kan, biar ingat lagi. Terus tentang bahas tentang scalability gitu. Ini kita ngomong tentang scalability proses gitu ya, bukan scalability arsitektur gitu. Jadi ngomong bagaimana kita bisa memanage banyak orang gitu ya. Nah, terus kita bakal lihat ada beberapa pendekatan. Sebenarnya banyak, cuma yang saya pernah lakukan itu cuma scrum of scrum sama safe ini. Yang last ini, large scale scrum ini saya belum pernah, tapi kalau saya baca agak-agak mirip dengan scrum. Jadi kalau misalkan nanti di skala K, di scale, mungkin sebenarnya tidak terlalu, apa namanya, perlu penyesuaian yang banyak gitu. Sebenarnya ada banyak banget, jadi kayak ada namanya, apa tadi ya, Nexus, ada, apa lagi sih itu tadi, DAD dan sebuah banyak sikatan-sikatan baru gitu. Tetapi yang saya pernah coba dan implementasikan, itu ada di tiga ini gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman kerja gitu, jadi mesti dicatat juga sebenarnya bahwa tidak ada yang bisa 100% menyelesaikan semua masalah gitu ya. Jadi biasanya tuh nanti akan ada, apa namanya ya, semacam evolusi gitu. Jadi tadinya kita pakai scrum, ternyata makin susah managenya, kita cobain scrum of scrum, nanti nggak bisa, apa maksudnya, masih juga belum efisien, kita akan coba lagi agile framework yang lain gitu ya. Nah, jadi nanti sebenarnya, kalau dari pengalaman saya, saya ngalamin safe ini di saat berbarengan dengan scrum of scrum gitu. Jadi ada beberapa yang scrum of scrum itu nggak bisa dilengkapi dengan aktivitas yang ada di safe gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita mulai aja. Nah, ini recap-nya kemarin. Nah, kita ngomong soal scrum gitu ya. Nah, framework-nya kayak gini kan. Nah, jadi teman-teman lihat bahwa ada produk backlog. Nah, ini ada laser pointer. Nah, ini ada produk backlog gitu ya. Nah, terus dari produk backlog ini kita punya sprint backlog. Nah, ini dilakukan selama 2-4 minggu, satu iterasinya. Nah, setiap hari ada daily scrum meeting gitu ya. Nah, dari satu iterasi ini dihasilkan sebuah shippable product increment gitu ya. Jadi ada incremental dari produk yang kita buat gitu. Nah, dia punya 3 role biasanya. Ada yang namanya product owner. Ini yang memegang requirement bisnis gitu ya. Semua fitur dari sebuah produk dia yang tahu. Terus prioritasnya dia juga yang tahu gitu ya. Nah, dia setiap, dia harus terlibat untuk menentukan prioritas di setiap kali iterasi gitu. Yang kedua, scrum master. Nah, ini udah tahu dia yang mewakili manajemen untuk memastikan bahwa scrum proses sprint kita itu berjalan dengan mulus gitu ya. Jadi kita punya bantuan yang kita butuhkan. Kita mengimplementasikan semua seremoni yang harus gitu. Dan kita memiliki artifak yang benar gitu ya. Jadi semuanya terdokumentasi, semuanya bisa diukur. Jadi ingat sebenarnya semua metode project management itu tujuannya cuma satu. Memastikan kita itu bisa menghasilkan sebuah produk dalam waktu yang telah ditentukan. Produknya juga sudah punya spesifikasi yang sudah ditentukan. Nah, jadi bagaimana kita bisa mencapai hal itu gitu ya. Nah, jadi tentunya butuh cara untuk mengukur apakah sebenarnya kegiatan yang dilakukan ini sudah produktif atau tidak gitu ya. Apakah kira-kira tujuannya bisa tercapai atau tidak. Ada yang bisa dibantu supaya bisa lebih efisien atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi semua apapun itu, metode manajemen projectnya, itu memang tujuannya cuma itu. Jadi dia akan memonitor progres setiap hari atau dalam waktu yang ditentukan. Lalu mencoba membantu kita untuk mencapai tujuan utama dari pengerjaan project ini. Yaitu menghasilkan sebuah produk gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di Scrum, ini namanya Scrum Master. Nah, titlenya bisa beda-beda kalau pakai, nggak pakai Scrum biasanya jadi project manager gitu ya. Atau ada apa namanya, apa lagi biasanya. Ya, kalau nggak salah biasanya sih project manager yang biasanya ada gitu ya. Kalau menggunakan metode pemanajemen project yang lebih tradisional gitu. Dan yang terakhir tentunya ada timnya. Nah, timnya cross-functional gitu ya. Jadi satu tim isinya tuh 7 plus minus 2 gitu ya. Jadi bisa antara 7 sampai 9 orang gitu. Satu tim, semuanya cross-functional. Jadi ada infranya, ada developernya, ada yang tester gitu ya. Ada UI, UX kalau diperlukan. Terus ada DevOps Engineer gitu ya. Nah, atau ada DBA gitu. Nah, semuanya ngumpul jadi satu. Jadi bisa saling berkolaborasi gitu ya. Nah, tentunya untuk beberapa kasus seperti DBA atau DevOps Engineer atau Infra, mereka bisa dialokasikan ke beberapa tim scrum dan bisa diatur gitu kontribusi mereka untuk setiap sprintnya seperti apa. Nah, itu kayak gitu. Ini role-nya cuma ada tiga. Seremoninya seperti biasa, ada sprint planning. Itu dia mengambil produk backlog, dia jadikan sprint backlog. Gitu. Terus ada daily scrum meeting. Ini di bawah ya, daily scrum meeting. Yang ini, ya ini yang tadi, stand up gitu ya. Setiap hari kita share apa yang kita lakukan kemarin, apa yang akan kita lakukan hari ini, dan apa aja hambatannya. Nah, terus di akhir sprint, ada sprint review. Kita demo ke depan stakeholder. Jadi, apa, kita presentasi di depan teman-teman kita. Ini goal dari sprint kita, kita mau bikin fitur ABC. Dan ini demonya gitu ya. Nanti orang bisa kasih feedback gitu ya. Atau bisa kasih saran gitu ya. Jadi, di sprint review ini kita bisa dapat feedback dan saran dari banyak orang, supaya kita di iterasi berikutnya bisa jadi lebih bagus gitu. Jadi, kadang-kadang, kalau yang terjadi itu, ini acaranya terbuka biasanya. Orang akan lihat, orang akan join. Nah, itu nanti kita bisa tanya, kenapa kamu menggunakan teknik seperti ini gitu ya. Kenapa fitur ini harus ada. Nah, biasanya nanti ada masukan lain dari tim lain gitu. Misalnya, kalau dulu di tempat saya yang terjadi adalah misalnya tim mobilenya gitu. Kita punya beberapa tim mobil. Nah, salah satu tim mobilenya akan bilang, oh, kalau kita juga pernah nih ngembangin yang fitur yang kayak gitu, jangan pakai yang teknik yang ini, nanti bakal mentok di bagian ini gitu ya. Jadi, ada sebuah sharing session gitu. Nah, jadi kita bilang, oh, oke. Berarti teknik ini mungkin nggak tepat. Kita bisa alokasikan waktu di sprint berikutnya untuk mengimprove gitu ya untuk fitur tersebut dengan teknik yang lebih baik seperti itu. Nah, jadi itu semuanya ada di sprint review. Dan yang terakhir, seremonisinya itu adalah sprint retro gitu ya. Jadi, sprint retro ini adalah sebuah acara untuk saling introspeksi diri gitu ya. Jadi, kita bisa saling, kan tujuannya untuk meningkatkan produktivitas efisiensi tim gitu. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang apa yang berjalan dengan baik, apa yang kita suka, apa yang tidak berjalan dengan baik gitu. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah tim. Ini catatannya tim ya. Jadi, catatannya sudah sebagai tim untuk mengatasi masalah yang ditemukan di sprint kemarin gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, artifaknya biasanya berbentuk dokumen. Ini biasanya di-maintain kalau misalnya pakai Jira gitu ya. Semuanya ada di Jira semua. Jadi, ada namanya produk backlog. Ini wenangnya si produk owner gitu ya. Nanti dia bikin produk backlognya. Lalu, di setiap sprint planning, kita ambil beberapa dari produk backlog itu sesuai prioritas yang ditentukan menjadi sebuah sprint backlog. Ini yang nanti ada di sprint board gitu ya. Dan yang terakhir ada burn down chart. Burn down chart ini adalah sebuah perbandingan progres gitu ya. Nanti jadi, apakah tim kita bisa menyelesaikan komitmen yang sudah dibuat saat sprint planning. Seperti itu. Nah, jadi kemarin kita lihat bahwa untuk setiap itu ada user stories gitu ya. Bentuknya seperti ini biasanya. Terus ada isinya type of user gitu ya. Usernya apa, tipenya. I want to do something gitu. Ada goalnya ya gitu ya. So, that ada reasonnya gitu. Nah, ini biasanya tipe usernya jadi sebuah input bagi kita sebagai engineer yang merancang bahwa sebenarnya untuk sistem ini ada beberapa tipe user gitu ya. Minimal ada tipe user sejumlah yang ada di user stories gitu ya. Bisa lebih gitu ya. Lalu ada some goal itu artinya business features gitu ya. Dan reasonnya ini akan menjadi sebuah, kalau kita testing itu namanya acceptance criteria gitu ya. Jadi kayak, kalau misalkan kita punya contoh seperti ini gitu ya. As a vacation planner, berarti nanti kalau kita punya sistem ini ada tipe user namanya vacation planner. Itu salah satu tipe user gitu ya. Lalu dia pengen lihat foto hotel-hotel. I want to see photos of hotels gitu ya. Jadi dia pengen bisa browsing foto dari hotels. So, I can choose hotel for stay. Nah, ini nanti kalau dibuat sama yang I can choose hotel for stay ini, itu akan dibuat oleh QA atau tester itu menjadi acceptance criteria-nya gitu ya. Jadi, kalau dia tes pakai website atau dia tes pakai mobile gitu, dia buka HP-nya, dia load itu gitu ya, dia bakal lihat nggak ada fotonya dari hotel-hotel itu. Lalu dia akan mengetes apakah saya bisa tap atau klik gitu ya, pilih hotel gitu ya. Dan tentunya nanti keluar informasi dari hotel tersebut. Nah, ini dari user stories ini dibuat menjadi, akan menjadi, berubah menjadi beberapa hal gitu ya. Jadi, kalau di sini kita lihat ada create UI, rest API gitu, testing, back-end service, performance test. Ini adalah task yang akan dilakukan gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi dari user stories bisa berubah menjadi task. Nah, ini juga untuk setiap user stories, kita kemarin sudah main, ini namanya scrumboker gitu ya. Ini kartu untuk melakukan waiting gitu ya, terhadap ini sebuah story ini berapa kompleksitasnya gitu ya. Nah, ini digunakan, akan dicatat oleh si product owner dan scrum master untuk melihat gitu, memonitor performance dari timnya gitu ya. Jadi, oh mereka bisa kok satu, menghandle satu story dengan bobot 13 gitu. Berarti kerja sama timnya ini sudah cukup bagus. Tapi kalau untuk story yang hanya poinnya tiga, tapi timnya sudah kesepayahan, berarti harus ada yang diberesin gitu ya. Mungkin ada masalah komunikasi dan sebagainya. Jadi, kita bisa memonitor semuanya berdasarkan metrik yang ada gitu ya, dari untuk setiap user story-nya. Nah, ini daily stand up, menjawab tiga pertanyaannya, what did you do yesterday, what will you do today, dan is anything in your way. Nah, untuk is anything in your way ini, akan dicatat sama si scrum master, nih kerjanya dia nih. Nanti dia bilang, oh ini ada masalah, kenapa si Rahmat tidak bisa beresin tasnya. Oh, ternyata karena menunggu sesuatu dari tim finance, misalnya gitu. Nah, dia akan bilang ke tim finance, eh, kami butuh data ini karena untuk fitur ini dan sebagainya gitu ya. Jadi, ini akan dimonitor juga nih, sama si scrum master gitu ya, selain tadi, poin tadi. Nah, sprint ratio juga gitu. What went well, gitu ya. Itu yang akan terus kita teruskan, yang harus di-improve gitu ya, tetap dipertahankan di sprint-spring berikutnya. Ada yang did not go well, nah ini sebaiknya dihentikan. Nah, kita ganti dengan sesuatu yang bisa di-improve gitu. Jadi, apa yang bisa dilakukan supaya yang what did not go well ini tidak terjadi lagi di sprint-spring berikutnya, di iteration berikutnya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau mau mencari, cari gitu, mau lebih belajar gitu ya, mengenai tentang scrum, ini ada beberapa pro-buku yang menjadi salah satu, menjadi referensi gitu ya. Jadi, ini biasanya orang-orang yang mau mengimplementasikan scrum, atau mau belajar scrum, ini belajar dari sini bukunya gitu. Sayangnya memang tidak ada buku bahasa Indonesia, jadi ya harus belajar dari sini gitu ya. Jadi, yang paling banyak nih, yang kalau nggak salah si Agile Estimating and Planning ini, sama si Agile Product Management with Scrum ini, ini termasuk yang salah, yang mudah dimengerti gitu ya. Sama yang di pojok kanan, Essential Scrum. Itu, ini bentuknya semacam apa ya, dia akan kasih use case, terus kita lihat, oh seperti ini. Jadi, kita bisa ada panduan yang bisa kita ikuti kalau kita mau belajar scrum. Nah, oke. Kita sekarang ngomongin scalability-nya gitu ya. Nah, jadi biasanya, kalau satu tim itu, dia 7 plus 2 people gitu, jadi 7 plus minus 2 orang gitu ya. Jadi, antara 7, eh, sorry, antara 5 sampai 9 orang. gitu ya, jumlah orangnya. Nah, kalau kita mau scale, kita tuh bukan scale orang, kita nambahin orang jadi 50 di situ, enggak. Jadi, kita meng-scale timnya, jadi jumlah timnya yang dibanyakin gitu ya. Jadi, kalau misalkan fiturnya nambah, terus kita butuh satu tim lagi, kita enggak nambahin jumlahnya jadi banyak, tapi kita bikin satu tim baru yang bisa mengerjain fitur yang lain. Gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi penentu gitu ya? Nah, jadi biasanya, kenapa tontonnya musti scale gitu? Nah, itu biasanya aplikasi. Tipe aplikasinya yang pertama. Contoh, kayak misalkan, kalau sistem marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak gitu ya, itu sangat sulit dipegang oleh satu tim. Gitu ya. Jadi, aplikasinya apa, itu menentukan gitu ya. Jadi, kalau aplikasinya biasanya, kalau teman-teman lihat mobile app gitu ya, kalau di luar negeri gitu, pasar Android application, atau iOS application, itu akan ketemu banyak, yang dinamakan indie developer gitu ya. Jadi, orangnya sendirian, one man show gitu. Jadi, dia ngoding, dia yang desain, dia yang ngoding, dia yang jual gitu ya, ke Play Store, ke App Store, terus dia yang maintain itu produk, itu banyak gitu. Karena, kebanyakan mobile app, itu spesifik, hanya melakukan satu fungsi tertentu, dan hanya itu aja gitu. Jadi, doing one thing, and doing one thing well, kalau disebutnya gitu ya. Jadi, hanya melakukan satu hal, dan melakukan satu hal itu dengan sebaik gitu. Nah, kalau aplikasinya udah kompleks, itu biasanya nanti timnya secara otomatis akan dikembangkan gitu ya. Jadi, kayak misalkan Bukalapak gitu, ya udah pasti dia punya, akan punya minimal dua. Satu tim untuk menghandle front end-nya, satu tim untuk menghandle back end. Itu misalnya seperti itu ya. Pembagian paling umum itu gitu. Front end-nya pun ntar, dibagi dua, bisa dibagi lagi kayak, misalkan ada yang fokus untuk Android, ada yang fokus untuk iOS gitu ya, ada yang fokus untuk web gitu. Nah, jadi biasanya memang sesuai umur gitu ya. Jadi, kalau sini lihat ada tim size-nya gitu ya. Jadi, apa tadi nih, tujuh, terus nambah orang lagi, dua, dua, tentunya sudah 15, tim yang besar itu gemuk gitu ya, kayak orang saya gemuk gitu, sulit bergerak gitu. Jadi, harus dikurusin gitu, dia harus diet-nya. Jadi, diet-nya itu adalah dia dipecah gitu timnya. Dia balik lagi ke tujuh orang-tujuh orang yang bergerak secara independen supaya bisa lebih cepat gitu ya. Nah, juga ada tim dispersion sama, sorry, dispersion ini apa ya. Yang terakhir ada project duration. Nah, ini project duration nih, yang agak-agak, apa ya, harus diperhitungkan gitu ya. Jadi, kalau kita mau implementasi sebuah sistem yang lama gitu ya, itu nggak bisa satu tim doang. kasihan timnya, jadi ntar jenuh gitu ya. Kalau zaman sekarang disebutnya burnout gitu. Jadi, timnya bosen gitu ya, ngerjain yang hal-hal yang sama aja, ditekan gitu ya, dapat tekanan dari user. Nah, jadi, harus dibagi gitu. Nah, dengan membagi, apa, kalau projectnya lama, dengan menggunakan, apa, memfokuskan beberapa tim gitu, menggunakan beberapa tim, kita bisa, apa namanya, bergerak lebih efisien gitu ya. dan kadang-kadang, kalau dengar satu, banyak tim untuk project yang lama, itu biasanya, bisa tercapai itu tujuannya. Kalau cuma satu tim aja, biasanya, modar juga dia, timnya tuh ntar, ada yang resign lah, ada yang cuti lah gitu ya, jadi, kita akan mengalami kesulitan gitu. Nah, kalau untuk Scrum ini, dia sudah bisa, sudah ada yang pernah melakukan gitu ya, ada project isinya, 500 orang lebih gitu. Nah, ini 500 orang tuh banyak gitu ya, satu perusahaan sendiri, satu departemen sendiri. Nah, mereka bagaimana caranya memanage semua, ini kalau 500 orang, lebih ya, kalau kita anggap satu tim itu, tujuh orang aja, atau lima orang gitu, berarti kan ada sekitar 100 tim ya, ada 100 tim yang saling bekerja sama, untuk mengembangkan, sebuah, sistem gitu ya. Nah, ini perlu teknik untuk melakukan, manage gitu ya, kerjaan, antara 100 tim ini. Gitu ya. Nah, kenapa sih, kita butuh scale gitu ya, nah, itu jadinya, ya itu, harus lebih cepat gitu ya, karena timnya, tadinya cuma satu, kalau misalkan, ngerjain tadinya, mobile juga, front end, back end, tontonnya sekarang, apa namanya, kita mau, melakukan, ABI testing, atau kita mau, redesign front endnya aja, sementara back endnya tuh, mau disiapkan untuk, scalability gitu ya, misalkan contohnya, kalau kita punya marketplace gitu ya, nah, tontonnya ada bilang, oh, kita mau ada event, apa, 6 Juni gitu ya, 6.6, berarti kan dari sisi back endnya, harus disiapin, supaya bisa menerima, order yang lebih banyak gitu ya, pengunjungnya lebih banyak, tapi dari sisi front end, desainnya harus dirubah gitu, soalnya tanggalnya masih 5 Mei, bannernya harus diganti dengan 6 Juni gitu ya, nah itu harus, nah ini sekarang, timnya cuma 5 orang, atau 7 orang, masing-masing mesti ngerjain, begitu banyak hal, nah itu tidak bisa diselesaikan gitu ya, pasti bisa, pasti timnya nanti harus lembur gitu ya, nanti proyeknya ujung-ujungnya bisa mundur, untuk mengatasi seperti itu, harus ada satu tim lagi yang dedicated gitu, jadi mereka bikin misalnya timnya dari tadi, mau front end sama back end, masing-masing fokus untuk menyelesaikan fitur, untuk event 6 Juni, misalnya seperti itu, terus timnya growing, gitu ya, tontonnya kita dapat funding, apa, kayak sekarang gitu, banyak, habis lebaran, baru pada RUTHR, banyak orang nyari kerja lagi gitu, nah terus ada kita bisa hire orang, nanti kita mau, ini mau diapain nih orang-orang, oh kita punya komposisi sekarang berubah, tiba-tiba yang tadinya senior engineer cuma satu, kita punya tiga gitu ya, terus kayak mobile engineer tadi cuma iOS, kita punya Android juga, ternyata kita punya beberapa web engineer, web developer gitu ya, nah ini timnya berubah komposisinya ya, berarti kita ubah nih, gitu ya, sorry nyamuk, gitu, nah yang terakhir adalah produknya growing, gitu ya, jadi tadinya, contohnya kayak Gojek gitu ya, tadinya produknya cuma satu, isinya Gojek doang gitu ya, itu pun tahun 2011, dia harus ditelepon gitu kan, eh siapa pesen Gojek dong, baru ke customer service, baru nanti dikirimin, dijemput gitu, nah terus katanya, berubah orang banyak yang demen, nah terus dites lagi, oh ternyata banyak yang mesen Gojek buat antar barang, nah akhirnya berubah jadi ditambahin ada Gosen gitu ya, nah nanti, ternyata barang yang paling banyak dipesen adalah makanan, ditambah lagi jadi GoFood, nah seperti itu, itu emang, itu jujur, itu adalah, apa namanya, growth produknya si Gojek itu kayak gitu, jadi awalnya dari ini, dia ketemu, oh ternyata banyak yang minta kirim barang, oh barangnya ternyata makanan, nah seperti itu ya, jadi produknya grow, jadi harus timnya harus banyak juga, mulai juga gitu, karena masing-masing kayak GoRide, itu punya prioritas fitur masing-masing gitu ya, GoFood ada prioritasnya masing-masing, Gosen juga masing-masing, kenapa? karena masing-masing ini adalah bisnis yang berbeda gitu, punya bisnis model yang berbeda, punya fitur yang berbeda, nah kalau udah begitu ya, timnya harus di scale, harus ada beberapa tim, seperti itu ya, jadi faktornya biasanya seperti ini, nah, jadi kita bakal lihat, yang pertama tuh pendekatan namanya, scrum of scrum, gitu ya, nah jadi, dia sebenarnya, jadi pendekatan yang paling simple gitu ya, dibandingin yang lain, gitu, jadi dia cuma, regular meeting, buat koordinasi aja, gitu ya, jadi, kalau teman-teman lihat nih di diagramnya, jadi ada tim warna kuning, hijau, biru, ungu, sama biru muda, gitu ya, nah, tim ini masing-masing punya perwakilan, gitu ya, nah, tim perwakilan ini, mereka tadinya, jam, misalkan, jam 10, mereka ada, daily stand up, gitu ya, biasanya nih, 5 tim ini memiliki jadwal yang sama, gitu, untuk stand up, nah, nanti, mereka stand up, jam 10, 10.15, atau 10.20, stand up timnya selesai, gitu kan, nah, nanti perwakilannya, itu, stand up lagi, ke, isinya siapa, nah, itu isinya adalah, para representatif, perwakilan dari tim-tim yang lain, dia denger, oh, jadi misalkan kita bilang, contoh, kayak misalkan, kita bikin tim marketplace, gitu ya, jadi tim kuning ini, tim backend-nya, tim hijau-nya, tim Android, yang birunya iOS, yang ungunya web, yang, apa namanya, birunya ini, tim sistem order-nya, gitu ya, nah, nanti, mereka masing-masing laporan, oke, dari Android, kita hari ini, sudah melakukan apa saja, hari ini, mau melakukan apa saja, impediment-nya apa, pertanyaannya sama persis, seperti daily stand up, nanti tim marketplace-nya bilang, oh, kita sudah melakukan ini kemarin, nah, di sini mereka akan sharing informasi, jadi kayak misalkan, apa namanya, tim marketplace, gitu ya, tim yang order-nya bilang, oke, kita mau ada deployment nih, di, apa, hari besok, misalkan gitu ya, untuk naik versi, gitu, jadi, dari jam berapa sampai jam berapa, nah, ini harus di, dikoordinasikan dengan tim marketplace, gitu ya, jadi, oh, jangan sampai, nanti, mereka, apa namanya, saat deploy, lagi downtime, misalkan gitu ya, ada order masuk, seperti itu, jadi, atau misalkan, tim, iOS, bilang, oh, kita mau ada, apa, refactoring, gitu ya, jadi kita akan menggunakan teknik baru, nah, ini harus diketahui oleh Android, ini apa perbedaannya, gitu ya, seperti itu, jadi ada, saling informasi yang ditukarkan, gitu ya, supaya bisa, semua orang tahu, gitu, intinya adalah orang tahu apa yang orang lain kerjain, jadi, jangan mengerjakan sesuatu yang berkali-kali, gitu ya, jadi, seperti itu, intinya, ya, nah ini scrum of scrum, ups, nah ini contohnya, ilustrasinya, ini kita punya tiga tim, gitu ya, terus, nah ini ada yang menghilang, gitu ya, masing-masing dari timnya menghilang, setelah, daily stand up meetingnya, terus mereka ngobrol bertiga, gitu, cuma begitu doang, inilah scrum of scrum, jadi, dengan harapannya, informasi akan tersebar dengan, apa, merata, gitu ya, ini nanti, teman-teman, kalau di dalam pekerjaan, terutama untuk software engineering, itu, akan ada kemungkinan, kalau timnya sudah banyak, kita akan mengerjakan sesuatu yang pernah orang lain kerjakan, gitu ya, itu ada kemungkinan besar, gitu ya, nah jadi, apa yang namanya ya, seperti ini, tindakan seperti ini, meeting seperti ini, itu mencegah hal tersebut, gitu, jadi kalau misalkan, ada tim, apa, misalkan ini timnya semua, apa, yang satu, tim yang diwakili oleh baju hitam ini, ordering, yang hijau ini adalah, apa namanya, inventory, gitu ya, yang satu lagi, ini misalkan logistik, gitu ya, nah ini biasanya komponennya mirip-mirip, nah jadi nanti, mereka akan bilang, oh kita melakukan ini, nanti tim yang lain bilang, oh saya sudah pernah melakukan itu, kamu bisa lihat di kerjaan kita, yang artinya adalah, tim yang, yang tadinya punya rencana ini, dia bisa, menggunakan komponen yang sudah ada, efeknya apa, jadi dia kerja lebih cepat, gitu ya, artinya, dia lebih efisien, dan, dia bisa mencapai tujuan, skala sprintnya, lebih cepat dari yang dibayangkan, gitu ya, nah faktor seperti ini, itu bisa, menjadi, apa ya, praktis yang bagus, latihan gitu, supaya orang-orang, engineer-nya itu selalu membuat, sebuah, komponen, fitur itu secara, apa ya, yang didesain dengan bagus, gitu ya, jadi supaya bisa temen lainnya, temennya yang lain, tim yang lain bisa menggunakan, jadi, kita bisa menghemat, waktu yang, digunakan untuk mengembangkan sesuatu, gitu, seperti itu, ya, nah, nah nanti, kalau timnya udah gede gimana ya, makin gede lagi aja, nah jadi, dia bisa scrum of scrum of scrum, gitu ya, jadi, kalau disini dilihat, ini apa sih misalkan, nah misalnya tuh, kalau kita sudah punya, tim yang kayak, kalau di, yang saya tahu tuh, misalkan kayak di, kalau Spotify tuh, dia namanya squad, gitu ya, jadi dia punya, dia sebutannya squad, jadi, dia manage, timnya tuh, seperti, pasukan, gitu ya, nah jadi disitu, ada beberapa, di dalam sebuah squad itu, ada beberapa tim, nah jadi satu squad itu, bertanggung jawab, untuk menghandle satu fitur besar, misalkan, kalau di Spotify tuh, player gitu, jadi ada, kalau teman-teman buka Spotify tuh, ada playernya gitu ya, nah, web playernya gitu, buat muter musiknya, nah itu, komponennya banyak sebenarnya, di back endnya, di behind the skinnya, di balik layarnya, nah ini di handle oleh satu tim, misalnya tim biru ini, gitu ya, nah tim yang merah ini, adalah tim, misalkan yang handle back end, untuk, recommendation gitu ya, jadi kalau kita kan, dengar Spotify, eh mungkin kamu demen, kamu demen lagunya, ini nih, kamu mungkin demen juga lagunya si A, seperti itu ya, nah yang, yang terakhir, yang tim, yang hijau ini adalah, yang menghandle, misalkan mobile appnya, gitu ya, semuanya, nah ini nanti, timnya banyak, mereka memiliki perwakilan, yang akan meeting di atas, mereka sendiri gitu ya, nanti ini contohnya, ada tiga orang gitu ya, nah terus nanti, mereka akan koordinasi lagi, bertiga gitu, jadi ada scrum of scrum of scrum gitu ya, jadi nanti, ini dari meeting ini, biasanya akan ada turun nih, si scrum masternya juga, jadi, atau product manager yang, tingkatannya mungkin senior product manager, gitu ya, atau chief product officer, gitu ya, yang akan dapat gambaran gitu, ke semuanya gitu ya, oh dia bisa sync gitu, dia bisa konfirmasi ke timnya lagi, eh bener kan, oke, progres kamu seperti ini, oke, oke, dia bisa, apa ya namanya, memonitor progres dari masing-masing tim, gitu ya, dengan mudah gitu, dengan menggunakan, tingkatan hirarki seperti ini, gitu ya, jadi, ini, ini, emang cuma buat, apa ya, teknik untuk memanage banyak orang, gitu ya, yang paling susah tuh seperti itu, nanti, salah satu efek, bukan saya bilang, bukan efek buruk ya, jadi, karena ini, si scrum, atau nanti, teman-teman kerja nih, pasti biasanya kayak gini, kan akan bekerja di dalam sebuah timnya, ketemunya orang-orang itu aja, ya, terus kita akan dapat tekanan, untuk menyelesaikan tugas kita, gitu ya, sehingga kita tuh kadang-kadang, gak ngeh bahwa tim yang lain tuh, sedang ngapain juga, gitu, itu biasanya tuh, akan begitu, jadi kita cuma lihat aja, waduh kasihan banget ya, tuh tim lembur mulu, nah, gitu ya, dulu, dulu saya pernah ngalamin gitu, jadi kayak tim saya, kami lembur selama hampir 3 bulan lebih, karena sistemnya, apa, proyek untuk mem, fiturnya untuk men-stabilkan sistem ini tuh, tasnya terlalu banyak, gitu, kita pelan-pelan, pelan-pelan, pelan itu sampai 3 bulan, akhirnya bisa beres, gitu, tapi teman-teman kita tuh gak tau, gitu, tim-tim yang lain, mereka lihatnya, kita gak pulang aja pas dia pulang, gitu ya, jadi, oh itu kasihannya timnya, si Rahmat, lembur mulu, gitu ya, jadi, emang lembur kenapa ya, gak tau sih sebenernya, gitu ya, jadi, seperti itu, nah, kita gak tau keadaannya, gitu ya, kita gak tau bahwa sebenernya, mungkin sebenernya masalah kita pernah dialami oleh tim lain, dan tim lain tuh berhasil menyelesaikannya, nah ini, sistem seperti ini, adalah cara untuk mengatur itu, gitu ya, nah yang terjadi, suka terjadi adalah seperti ini juga, jadi misalkan, kalau tidak ada, Scrum of Scrum, contohnya tim mobile, pengen bikin fitur baru, gitu ya, misalkan, dia pengen import, dia pengen bikin, supaya Spotify bisa jalan, di atas, Chromecast, misalnya, nah, padahal itu butuh sebuah fitur dari back-end-nya, misalkan tim merah ini tim back-end-nya, dia udah bikin, dia stuck, karena timnya, karena buat tim back-end yang warna merah, itu bukan prioritas sprint-nya dia, nah yang terjadi lah, tim hijaunya, nggak bisa nyelesaikan sprint goal-nya, tapi, jadi performance tim hijau ini, nggak optimal gitu ya, karena, dia nggak tahu bahwa sebenarnya ada dependensi ke tim merah, gitu, jadi seperti itu, jadi informasi tentang dependensi, progres itu penting, sangat penting gitu ya, jadi kalau satu ini tim tidak bisa menyelesaikan sprint goal-nya, efeknya kan ke sebuah perusahaan, gitu ya, tidak bisa launching, nah, seperti itu bisa bahaya, kayak gitu ya, jadi keseluruhan produknya itu, harus di maintain, dependensi antara fitur-fitur, dan antar tim, itu yang benar-benar bikin gila gitu, maafkan bahasa saya, tapi itu benar-benar sebuah hal yang sangat ngejelimet gitu, kalau dulu kasus saya adalah, kita nggak, scrum of scrum itu bahkan tidak bisa menyelesaikan itu, karena apa, kelemahan dari scrum of scrum ini adalah, tidak ada pengambil keputusan di sini, semua orang cuma laporan aja, gitu ya, jadi kayak, oh ini kita lebih susah nih, gini-gini, nah ini, pada saat tiga orang ini selesai ngobrol, dia harus meeting lagi nih, sama pembuat keputusan, nah pembuat keputusannya, nanti akan bilang, oh kalau kayak gitu, minta ke bapak ini, nah itu meeting yang lain, jadi, prosesnya nggak efisien, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, gitu ya, jadi ada risk, apa namanya, kelemahannya adalah, terlambat dalam mengatasi resiko, gitu ya, jadi, begitu, semuanya baru ngumpul, semuanya dapat informasi, yang pengambil keputusannya, resikonya udah terlambat, gitu, karena sebenarnya, mungkin sudah diomberolin, di scrum of scrum, beberapa hari yang lalu, gitu, nah jadi ada efeknya mundur, misalkan mundur tiga hari, gitu, nah itu kan padahal semua berubah rencananya, gitu ya, nah seperti itu, nah jadi, ada yang dinamakan, nah ini, dulu pas saya di rumah, gitu ya, kita kedatangan satu, chief product officer baru, gitu, dia orang, orang Inggris, sebelum di rumah itu, dia kerja di, apa, Bank Hong Kong, itu HSBC, di Hong Kong, gitu ya, ini scale agile framework, ini adalah, sebuah, apa namanya ya, framework yang untuk, yang banyak diadopsi oleh enterprise, jadi perusahaan, jadi, apa ya, yang timnya udah banyak, gitu ya, terus ada hirarkinya, prosesnya nyejelimet, gitu ya, masing-masing udah ada rolnya, nah ini scale agile framework ini, menyediakan, gimana sih caranya, supaya bisa mengatur semua, kerumitan tadi, secara agile, gitu ya, jadi, kok ketekan, sorry, ajaib juga tadi ya, yang ini scale, itu seperti ini, nah dia jadi, teman-teman bisa, ya lihat sendiri, ntar gitu ya, ini salah satu pedomannya, gitu ya, jadi, dia punya, timnya, rolnya itu, ada business ownersnya, ada, nah itu, ada business ownersnya, terus ada, ini ada sistem arkitek, gitu ya, ada product management, nama RTE, RTE ini namanya, release train engineer, nah jadi nanti, kalau ada teman-teman, mau kerja, gitu, salah satu, apa ya, role yang ada tuh, yang aneh itu sebenarnya, si RTE ini, tapi dia adalah, tim yang sangat, atau role yang sangat, apa ya, cukup, bukan sangat ya, cukup penting gitu ya, karena dia yang menentukan, ini boleh masuk ke production atau tidak, nah jadi dia yang akan membantu, sistem arkitek, gitu ya, product management, untuk mengatur timeline, gitu ya, prioritas mana produk yang bisa masuk, ke dalam production secara umum, gitu ya, nah yang terakhirnya, adalah, agile teamnya gitu, jadi ada sekarang master, product owner, sama developernya, gitu ya, nah ini, value-nya, apa, mereka menggunakan, jadi kayak harus, apa, sorry, customer centric, gitu ya, jadi kita harus menempatkan, customer sebagai utama, gitu, dari perspektif kita, gitu ya, jadi, kalau kita mau bikin produk ini, gimana ya, secara user, gitu ya, apakah dia, dihidupnya gampang, atau enggak, gitu ya, jadi seperti itu, nah itu perlu dipikirkan, gitu ya, nah, karena kadang-kadang, enggak kepikiran, gitu ya, jadi, apa, contohnya kan, kayak, kan banyak kalau teman-teman ya tuh, produk yang datang dari luar negeri, begitu diadopsi di Indonesia, itu enggak jalan, gitu, nah itu kena, kayak, kenapa gitu ya, karena, ya, core kita berbeda, culture kita berbeda, gitu ya, jadi kalau, apa namanya, dulu tuh ya, apa ya, aduh, saya lupa tuh, jadi kayak, kalau, contohnya kayak Amazon, gitu ya, Amazon itu adalah sebuah e-commerce company, gitu kan, nah, dia tuh punya produk banyak, terus pendekatan dia tuh, banyak, gitu ya, tapi dia dibangun di Amerika, gitu ya, dia perusahaan Amerika, gitu kan, nah, jadi dia membuat, sistemnya itu, berdasarkan data dari orang Amerika, gitu ya, jadi dia lihat, oh, kalau kayak gini, orang Amerika demennya kayak gini, kayak begini, kayak begini, gitu ya, inovasi yang mereka keluarkan, itu, berbasiskan kebudayaan Amerika, kalau kasarnya gitu ya, nah, bukan budaya timur, nah, begitu dia masuk ke China, begitu dia masuk ke, India, semuanya berantakan, karena bukan begitu, cara orang Asia bekerja, nah, jadi kalau sekarang tuh, kalau teman-teman lihat, kalau ikutin beritanya, beberapa produk, beberapa perusahaan luar negeri, ke perusahaan barat, gitu, terutama kayak gitu ya, misalkan seperti Amazon, nah, itu dia akan mencoba masuk, pasarnya itu, ke tiga negara, kalau dia mau menguasai negara dunia ketiga, ini kita ngomong tentang ekonomi gitu ya, jadi, kenapa? karena tiga negara ini, populasinya besar, karakteristik budayanya mirip, jadi negara yang pertama, kalau dia mau tahluk, jadi gini, kalau dia bisa tahlukkan, salah satu di antara tiga negara ini, dia bisa menguasai Asia, Asia dan Afrika, jadi yang pertama negaranya India, jadi kalau dia, satu perusahaan barat, bisa menahlukkan pasar India, itu dia bisa menguasai Asia dan Afrika, karena satu, India tuh budayanya mirip, sama kita gitu ya, terus dia secara culture, secara sistem sosial, dan infrastruktur mirip gitu ya, dan yang terakhir, orangnya banyak, yang kedua negaranya Indonesia, nah, jadi, kalau dia bisa tackle Indonesia, yang terakhir adalah Indonesia, India, nah, yang di Afrika, itu katanya negaranya Nigeria, nah, kalau dia bisa handle tiga negara ini, dia bisa menguasai Asia dan Afrika, gitu, kecuali Cina ya, Cina tuh punya, apa, sebuah pendekatan yang berbeda lagi gitu, kondisi dia kan berbeda dibanding dengan negara Asia yang lain, nah, tapi seperti itu gitu, jadi, kalau kita bikin produk, itu harus dari customer centric gitu, jadi gak bisa dilihat bahwa, oh, kita bikin, ini keren kok, UI-nya keren, gitu ya, ini animasinya gini, tapi, customer yang gak bisa beli HP bagus gitu, jadi percuma aja, jadi gak bisa dipake gitu kan, dulu, saya kasih contoh, dulu rumah, di tahun saya masuk tuh, kita di 2000, saya masuk rumah tahun 2015, sebagian besar, kita punya mobile app, tapi yang sebagian besar itu adalah, kita punya produk berbasis, kita punya produk berbasiskan SMS, jadi kalau dulu teman-teman kan, bisa beli pusat SMS gitu ya, nah, kita tuh sistemnya tuh, menggunakan itu gitu, jadi transaksi pulsa, jual belinya, bayar tagihan tuh semua, dengan menggunakan SMS, itu dulu kita diketawain, sama beberapa orang yang lain gitu, dari perusahaan, ini buset, mana Android app-nya, Android app-nya juga jelek banget, Android app-nya itu, menunya dirancang, supaya mirip SMS, interaksinya, jadi bener-bener bentuk kayak, ada UI gitu, ada menu, list gitu ya, terus tekan satu, orang isi satu gitu, bener-bener seperti, bener-bener cuma, begitu deh gitu ya, bisa mirip gitu, kenapa? Karena, ya ternyata, kebanyakan customer rumah, mapan saat itu, dia nggak punya HP Android, dia punya HP Nokia, atau HP Cina, yang memang bisa cuma SMS, SMS, nah, terus, akhirnya kita, mencoba gitu ya, ada beberapa orang, kita dapat bantuan dari, dulu ada Google gitu ya, nah ini, ada satu orang Google-nya bilang, oh ya, kamu pakai, Android yang begini, tekniknya pakai Android, apa, dulu ada, apa sih namanya, portable web app gitu, namanya PWA gitu, jadi bisa web app, seperti, Android app gitu, bisa jalan sendiri, oh ya, tapi itu butuh, kalau nggak salah itu Android 5, nah sementara, dari statistiknya kita, semuanya Android-nya masih, Android 4.1 saat itu, jadi percuma juga, fiturnya keren-keren, mereka sampai bikin demonya, ini bisa begini loh, dari, kamu buka Chrome, kamu install ke, apa, install app-nya, ini ada, udah kayak dia install APK, ya percuma juga, nggak bisa di, nggak bisa di jalanin, orang HP-nya, nggak install, apa ya, Android 5 gitu ya, nggak seperti itu, jadi harus ngeliat nih, customer centric gitu ya, jadi kita harus melihat, oh fitur ini, sayangnya kan jadinya, oh kamu bikin aplikasinya nggak keren ya, aplikasinya nggak keren, tapi, kita menyelesaikan masalah gitu ya, nah seperti itu, jadi harus ada customer centric, lalu kita menerapkan, namanya-namanya design thinking gitu ya, jadi, kita melakukan, apa namanya, mengolah bagaimana kita bisa membuat sebuah fitur, secara benar gitu, jadi, solusinya nyambung gitu ya, jadi jangan, kayak tadi, kita bikin aplikasi keren-keren, tapi nggak bisa dipakai gitu, nah, terus kita, kalau di save ini, dia biasanya ada kombinasi, namanya Scrum XP, jadi Scrum dengan Extreme Programming gitu, jadi, seperti itu ya, jadi, dia manage proyeknya seperti Scrum, tapi di tengah-tengah, pas development ini, dia menerapkan, Extreme Programming gitu ya, jadi, dia ada CICD, dia TDD, Test Driven Development, lalu dia pakai, apa namanya, continuous integration, dan continuous delivery, supaya, memastikan bahwa timnya, bisa efisien, nah, dia juga pakai kanban gitu ya, untuk, apa, misalnya untuk berapa task tertentu, gitu ya, seperti itu, jadi ada, seperti ini, apa yang dilakukan sama mereka gitu ya, sama di save ini, jadi, harus ada, harus ada implementasi DevOps, kalau kayak save ini biasanya, yang didukung harus ada CICD, jadi, harus ada continuous integration, sama continuous deployment gitu ya, jadi, semua bisa berjalan secara efisien, jadi, kalau dilihat nih, solusinya, salah satu utamanya adalah CICD, DevOps gitu ya, sama built-in quality, built-in quality itu maksudnya apa sih, jadi, kayak tadi saya bilang, nggak boleh, fitur nggak ada testernya, jadi, dia implementasi extreme programming, yang menghar, apa, yang mengimplementasikan, test driven development, gitu, jadi, untuk setiap fitur, sudah ada testingnya, seperti itu, nah, ini CSAFE, nah, ini dia, prinsipalnya, itu ada sembilan gitu ya, jadi, harus, ada ekonomiknya, apa, sistem thinking gitu ya, terus, ada, harus memikirkan beberapa opsi, gitu ya, nah, terus, kita build dengan cepat gitu ya, dengan next, semuanya bisa, apa, tentunya dengan cepat ini artinya, banyak hal yang sudah di automate, gitu ya, jadi, seperti ini, bisa dilihat, ada, apa namanya, sembilan fitur, apa, sorry, sembilan prinsipal gitu ya, nah, nah, ini yang kedua adalah si Les, namanya Large Scale Scrum, nah, ini ilustrasinya saya ambil dari website-nya, ini namanya les.work, kalau salah, ini ya, nah, jadi, si les.work itu, dia menggunakan, pendekatan lean gitu ya, development, nah, jadi, caranya, dia punya, beberapa, multiple team gitu ya, nah, masing-masing sprintnya jalan berbarengan, ya, semuanya juga sih, nah, nanti, sama aja sebenarnya, mereka memiliki, ketergantungan terhadap DevOps gitu ya, jadi, intinya harus ada CICD-nya gitu ya, harus ada automation-nya gitu, jadi, teman-teman akan lihat bahwa sebenarnya, nanti, kalau udah mau scale besar gitu, yang utamanya adalah, gimana caranya supaya kita, bisa melakukan automation sebanyak mungkin, supaya bisa ber, kerja dengan efisien gitu ya, nah, jadi seperti itu, ya, nah, nah, jadi prinsipnya seperti ini, si, les ya, jadi, large scale scrum is scrum gitu, jadi, walaupun dia gede ya, tetap aja dia scrum, jadi, seremoninya sama, terus, artifaknya sama gitu ya, nah, jadi, mereka menggunakan, memanage produk itu, dengan sebuah queuing teori namanya gitu ya, jadi, kita tuh harus, apa namanya, yang mau dikerjain tuh harus diatur dulu, supaya, aturan, apa namanya, urutannya benar dulu gitu ya, jadi, jangan, tim A, apa produk, misalkan, kita mau bikin kayak marketplace tadi gitu ya, jangan semua, di sprint ini semuanya, ngerjain, fitur tentang marketplace, tapi, tim yang lain gak ada yang ngerjain gitu ya, jadi, fiturnya, semua fitur tentang iOS penting, Android kagak gitu, selalu, kalau dari, apa, sepulitasi kayak gitu, jadi, harus ada queuing teorinya, jadi, kita melihat, fitur mana sih, apa, diputuhkan, dependensinya seperti apa, lalu kita, apa namanya, masukkan secara benar gitu ya, terus ada empirical process control, jadi, semuanya diukur gitu ya, berapa hari, ini, weight-nya berapa, task-nya gimana, story-nya, burn down chart-nya, segala macam, nah ini ada sistem thinking, ada lean thinking gitu ya, nah terus, dia, continuous improvement towards perspective gitu ya, jadi, kita tuh punya, kalau kita mau bikin produk tuh, selalu punya pikiran, oh nih, saya mau nih, produk saya seperti ini nih gitu ya, tapi kita nggak butuh waktu untuk mencapai hal tersebut, jadi kita harus punya, apa ya, peningkatan setiap sprint gitu, setiap interasi, supaya kita bisa mencapai produk yang kita inginkan gitu ya, nah, juga dengan last ini kita harus transparan gitu ya, jadi orang bisa lihat, oh apa tim ini yang sedang lakukan, kenapa kita butuh fitur ini, semua datanya tuh dibuka gitu ya, jadi, kita bisa melihat gitu, apa namanya, apa, ya, kita bisa, apa namanya, mendapatkan perspektif, kenapa sebuah fitur, kenapa sebuah solusi ini, ambil keputusannya seperti ini gitu ya, jadi, kita tidak mempertanyakan itu gitu, jadi, kadang-kadang kan, ada yang, informasi nanti teman-teman akan lihat ada kayak, oh ini informasi terbatas hanya untuk, orang-orang, tertentu saja, nah ini tidak disarankan, kalau di, apa, last ini, kalau, apa, informasinya terkait dengan, sebuah produk, sebisa mungkin harus di-share, supaya kita bisa membantu, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu ya, nah, jadi, ini yang dimaksud dengan, transparansi, nah gitu, nah terus, more with last gitu ya, jadi ya, kita kan, apa, kita bisa lakukan banyak hal, lebih banyak dengan mengurangi, apa ya namanya, ya seperti tadi, kita bisa melakukan lebih banyak dengan mengerjakan lebih sedikit, jadi, karena semuanya sudah di-automate gitu ya, kita punya CICD, kita punya automated testing, apa sih, DevOps gitu ya, nah itu, kita bisa melakukan banyak hal, dengan waktu yang lebih sedikit gitu ya, karena kita tidak, apa ya, sudah dibantu oleh sistem automation itu, nah terus, kita punya 360 degree view, ini namanya gitu, 360 derajat, jadi, kita kalau punya produk, kita bisa lihat sisinya gitu, jadi kalau misalnya kita punya produk, kayak marketplace gitu ya, kita harus bisa lihat, sebagai pembeli, sebagai penjual gitu ya, terus, sebagai, apa namanya, misalkan, customer service-nya gitu ya, kita lihat dari partner kita, yang ngirim barang, partner kita yang, jaga gudang, kayak gitu, jadi kita bisa bikin produk, yang menyelesaikan, masalah semua orang ini gitu ya, jadi, produknya tuh, menyenangkan untuk digunakan, nah seperti itu ya, dan yang terakhir, yang tadi saya bilang, customer centric gitu ya, jadi, apakah benar fitur ini, tepat untuk customer kita, gitu ya, siapa tahu, nggak penting gitu, nah karena, nah itu yang biasanya digunakan, dengan, disebutnya, user acceptance test gitu ya, atau user survey gitu ya, jadi, kalau dulu, di rumah tuh punya, tim khusus gitu, yang, bekerja sama dengan, produk manajemen gitu ya, jadi kita punya data, dari, sistem yang sudah ajar berjalan, lalu misalnya, kita punya ide nih, oh kayaknya, apa, bagus ya kalau kita rubah, prosesnya, nah nanti kita, adakan survey itu, ke pengguna, oke bu, menurut ibu, misalkan kayak gini, contohnya produk, marketplace gitu ya, enak nggak bu, cara browsing katalognya, nah nanti mereka akan bilang, oh kurang pak, soalnya nih, informasinya selalu sedikit, gitu ya, terus kayak, apa, gambarnya tuh pecah, kalau di zoom, nah kayak gitu-gitu, jadi, nanti kita dapat, oh ternyata kita butuh, apa namanya, gambar yang lebih jelas, tapi kalau gambar yang lebih jelas, mungkin, berarti, kita harus buat, apa, kita harus menyediakan image, yang lebih besar ukurannya, gitu ya, tapi nanti itu, makin makan kuota, nah itu jadi engineering challenge-nya, bagaimana caranya kita bisa, mendeliver sebuah, image, yang tidak terlalu besar, tapi, enak gitu ya, mencukup untuk, user supaya bisa dapat informasi, yang mereka inginkan, nah itu biasanya, dari situ nanti ada, A-B testing, segala macam, nah ini, kita melihat masalahnya itu, dari sisi usernya, oh, jadi fiturnya kadang-kadang, mungkin tidak terdengar keren, tapi, ya itulah masalah, yang harus dibereskan, gitu ya, nah kalau di, les, nah ini seperti ini, jadinya ada, product owner, nah, product ownernya itu, biasanya bisa bakal, menghandle beberapa tim, gitu ya, jadi dia akan, ini kalau disini ada, apa, irisan gitu ya, jadi dia irisan dengan beberapa tim, nah, jadi, terus ada, scrum master, gitu ya, dia ke semuanya gitu ya, jadi dia harus, berhubungan dengan semuanya, dan disini ada manager, nah ini manager, ini ada role yang baru, jadi, kadang-kadang itu, butuh sebuah, apa ya namanya, keterlibatan dari orang-orang, yang bisa, mengubah keputusan, mengubah, kebijakan gitu ya, kayak misalkan, kasusnya apa ya, dulu tuh, ah, saya lupa, jadi kadang-kadang, jadi gini, kalau misalkan, terkadang ya, masalah bisnis itu, tidak perlu, dilaku, diselesaikan dengan, menggunakan teknologi, jadi kalau dulu tuh, ada yang bilang, the best code, gitu ya, kode yang paling bagus itu adalah, tidak ada kode sama sekali, gitu, jadi, kalau kita punya masalah, sebisa mungkin, kita tanya dulu, apakah, harus kita selesaikan ini, dengan menggunakan, coding gitu ya, harus kita bikin fiturnya, nah ini kadang-kadang, cuma, kita bisa bertanya dulu, ke sebu, ke orang-orang yang, yang mempunyai, wenang gitu ya, dan dia bilang, oh sebenarnya, kita bisa implement polisi baru nih, gitu, jadi dengan kemudian, ya polisi yang diimplementasikan itu, bikin bahwa kita tidak harus, menyelesaikan masalah dengan coding, nah itu sebenarnya yang, paling menangkap. Nah ini, perbandingannya, saya baru lihat, ini, banyak chat ya, bentar, saya sebelum kesamberi, ini ada yang bertanya, dari 14.02, 2018, 049, kenapa di Indonesia, sering terjadi, kebocoran data ya Pak? ini, 14.02 ini siapa sih? ya ini, ini pertanyaan yang, mungkin tidak terkait dengan si MPPL, tapi saya coba jawab ya, kenapa di Indonesia sering terjadi kebocoran data? ya pertama, karena orang, jadi ada berbagai perspektif, ada beberapa perspektif sebenarnya, untuk masalah ini gitu ya, ini sebenarnya kita tinggal summary doang sih, jadi saya akan punya waktu untuk jawab kayak beginian, jadi gini, kan ada perspektif dari pemilik data itu sendiri, yaitu kita gitu ya, masyarakat, saya secara pribadi, terus ada perspektif dari pemerintahan gitu ya, nah terus ada perspektif dari penyedia layanan gitu, yang kita submit, nah ini kadang-kadang kebocoran data itu, terjadi di tiga tempat ini sebenarnya, satu lagi biasanya dari infrastruktur gitu ya, nah jadi sebenarnya di masing-masing tempat ini, sering terjadi apa ya, kelalaian lah kalau saya bilang, contohnya kayak apa, sekarang kayak, kalau teman-teman lihat nih, sebenarnya kan nomor KTP itu nggak boleh sering-sering dikasih ya, saya kasih contoh yang lucu aja sih sebenarnya, dulu di rumah itu, co-foundernya orang Amerika, si Ben gitu ya, jadi pas dia datang ke sini, dia mau bikin tim kan, dia hire orang gitu, terus dia baca salah satu resume orang gitu, pas dia lihat, jadi kalau teman-teman lihat, kalau kita bikin CV ya, pasti ada nama saya Rahmat, tempat tanggal lahir gitu ya, terus agama gitu ya, terus alamat gitu, terus dia marah-marah dia, ini kenapa ya, kok dicantumin ya, tanggal lahir, apa namanya, alamat sama agama, ini kan nggak ada hubungannya nih sama, apa ya, sama pekerjaan gitu, kan saya nggak perlu tahu dia lahir, dia zodiaknya Scorpio atau apa, atau dia orang Hindu atau orang Kristen gitu, dan dia kalau dia tinggal di Jakarta Timur, sementara kantor di Jakarta Selatan, misalnya seperti itu, kan dia ngelamar gitu ya, yang saya pedulikan adalah, kualifikasi dia dong gitu kan, nah, jadi informasi seperti itu tuh, kadang-kadang kita kasih sebagai pemilik data ini, kita kasih aja ke orang gitu, padahal itu kan kadang-kadang, data pribadi yang digunakan, sebagai alat verifikasi, jadi kayak, contohnya tuh ada beberapa kali tuh, orang minta, fotokopi KTP gitu ya, nah itu sebenarnya kan, kalau bukan lembaga resmi, dia nggak boleh minta fotokopi KTP, karena nomor induk kita itu, menjadi primary key untuk banyak sekali hal gitu kan, itu kalau di Amerika tuh namanya SSN, Social Security Number, jadi begitu tahu SSN-nya, atau NIK kita, itu data kita bisa di-trace kemana-mana, tentu, nah seperti itu, jadi itu satu, kitanya kadang-kadang terlal, juga kurang, kurang apa ya, kurang awas diri, dan menyebarkan hal itu gitu ya, ya kan contohnya, kayak temen-temen mungkin main Instagram, terus main Facebook gitu ya, atau apa sih saya mainnya, Twitter lah gitu, nah, itu kadang-kadang kita ngedance-ngedance gitu ya, kalau TikTok gitu ya, kita bikin IG story, oh nih, kita lagi main kan di sini nih, akhirnya buka puasa bareng nih, sama si ini nih, itu kan sebenarnya sebuah, apa ya namanya, ladang data ya, buat Instagram sama Facebook gitu, atau WhatsApp gitu, itu untuk mengambil data dan bilang bahwa, ternyata misalkan nih si Rahmat, sering banget dia makan di, MACD gitu, nih data-data tersebut tuh bisa di, apa ya, disebutnya tuh diolah lebih lanjut, supaya untuk melakukan hal itu gitu, jadi kayak itulah seperti itu, jadi secara sadar kadang-kadang kita main posting kan, terus kalau teman-teman posting Instagram kan, pasti ada lokasinya, terus kadang-kadang pasti kita tagging orang, nah, dia akan tahu, oh ternyata si Rahmat ini temennya siapa, oh dia ternyata suami dari si ini, dia tuh orang tuanya di mana, itu kita yang secara sukarela, memberikan datanya, nah itu satu, itu bocoran data dari kita sendiri, nah terus, yang kedua ya, kalau dari sisi penyedia servisnya gitu ya, nah ini memang kadang-kadang agak susah, nah jadi, kalau misalkan kita kasih data, untuk beberapa servis kadang-kadang, nah itu kayak Facebook gitu ya, kita sebenarnya itu nggak tahu, dia jual data kita kemana sebenarnya, nah kalau teman-teman baca, tahun 2016 itu, kenapa Donald Trump itu bisa menang, pemilihan Presiden Amerika Serikat, karena dia menggunakan data yang diambil dari Facebook, lalu mereka bisa membuat sebuah, apa yang namanya, narasi gitu, bahwa sebenarnya Republik, Partai Republik itu bagus, Partai Demokrat salah gitu, Hillary Clinton itu jahat gitu, Donald Trump itu adalah yang terbaik, dia bisa setir, sebenarnya sama sih, kalau di Indonesia sekarang namanya buzzer gitu ya, mereka coba setir, nah itu, itu menggunakan data yang didapatkan, dari penyedia jasanya gitu, jadi dia bisa analisis, oh nih orang-orang ini yang, kalau sekarang tuh, kalau perusahaan marketing selalu mencari namanya call, K-O-L, Key Opinion Leader, karena opini dia tuh bisa menyetir gitu, nah ini data seperti ini didapat dari mana ya, dari penyedia jasanya, nah seperti itu, ya kayak WhatsApp gitu kan, sebenarnya, ya dia bilang end-to-end encrypted, sebenarnya kan nggak juga, itu kan sebenarnya si servernya bisa dilihat gitu, seperti itu, jadi kadang-kadang diserangnya dari situ, nah tapi kalau di Indonesia kan nggak ada ya, service WhatsApp segala-galanya, tapi yang terjadi adalah sekarang, kebocoran datanya dari sisi pemerintahan, nah ini yang memang cukup meniris juga gitu, jadi kadang-kadang kalau kenyataannya adalah, terkadang tuh, ini kondisi realnya gitu ya, jadi kadang-kadang security dalam data itu, tidak diterapkan dengan bagus gitu, karena apa, karena security itu susah, kalau kita, nanti teman-teman, mungkin di semester lebih lanjut gitu ya, tingkat lebih lanjut, kalau misalnya kita belajar tentang kriptografi, terus keamanan informasi, itu selalu ada, dia tuh selalu timbangan gitu ya, jadi kayak timbangan, semakin aman berarti sistemnya semakin tidak nyaman digunakan, semakin nyaman digunakan, berarti datanya tuh biasanya semakin, apa, gampang bocor gitu, seperti itu sih jadinya, jadi yang terjadi di Indonesia itu mungkin, kita memilih, supaya user, supaya lebih mudah digunakan, sehingga keamanannya tuh terkompromis gitu, bisa dijembol gitu, contohnya apa, apakah, jadi kayak misalkan, saya baca di internet, ini informasi misalkan kayak, contohnya kayak kemarin tuh, yang data BPJS gitu, katanya BPJS kesehatan, nah mungkin, nah ada yang bilang, oh ini kalau dilihat datanya dump dari database, yang artinya mungkin dia menggunakan, mungkin saja username password database-nya sudah tersebar di mana-mana, nah kayak gitu, ya jadi, ya seperti itu, jadi totonya, ya kok bisa keambil ya, iya siapa tahu, ada orang bisa numpang, terus dia coba-cobain password-nya, mungkin misalkan admin, admin 123 gitu kan, atau apa, nah itu seperti itu, eh masuk gitu ya, yaudah dia namanya, jadi seperti itu, jadi mungkin security itu kan ribet ya, dari layer-layernya itu, kalau mau diikutin itu bisa match wrap juga, nah itu kadang-kadang ada yang tidak mau, ada yang memutuskan gitu, secara sadar, ah udahlah, kita santai aja gitu, kadang-kadang kan emang, ada beberapa hal gitu, yang membuat gak usah, misalkan, oh ini sistem, diskonek dari mana-mana, itu ya, tidak terhubung ke internet, tidak terhubung ke jaringan luar, yang pakai, itu, hanya orang-orang, disini saja, harus bisa diakses dari kantor, misalkan, nah itu mungkin, security measuring-nya, beda gitu, tapi kalau ngomong, misalkan, kalau mau masuk ke, badan intelijensi nasional, misalkan, departemen keuangan, ke, apa maksudnya, ke presidenan, semuanya beda, protokolnya beda, seperti itu sih sebenarnya, kadang-kadang mungkin, kebocoran datanya ya, terlepas dari situ, jadi, dia di, itu, apa, tidak diimplementasikan security protokol, dengan benar gitu, tapi ya kadang-kadang, ya begitulah, ya sedihnya sih, tapi, kebanyakan, kalau dari Indonesia ya, apa, bocornya karena, karena kita yang memberikan gitu, contohnya kayak kemarin, ada yang nemuin, foto kopi KTP, jadi bungkus gorengan gitu, kan teman-teman bakal sering lihat tuh, kayak misalnya, kalau beli gorengan, oh ini ada ijazah orang gitu ya, ada surat, ini lamaran, gitu, sepertinya kan, itu kalau di, kita mengimplementasikan, sebuah sistem yang lebih baik, mungkin kita gak perlu, dokumen kertas seperti itu, berarti kan, prosesnya ada yang bolong tuh, kan harusnya ada dong, kalau ada data KTP yang datang, begitu tidak digunakan, yaudah di, apa, disret gitu ya, dimusnahkan dengan proses tertentu, nah ini berarti kan prosesnya tidak dilakukan, kenapa ya, karena kesadaran mungkin, oh ini mahal, mungkin ada, apa, tidak ada biaya gitu, atau serenya rusak, tidak dibeli lagi, seperti itu, ya jadi kadang-kadang ada proses, terus ya, datanya jadi kesebar kemana-mana, gitu, ya sedih sih, ya tapi ya begitu, oke, ada pertanyaan lain, kayak kita lanjutin dulu ya, ini summary-nya, belum-belum, belum selesai, nah ini, oh iya, nah jadi, disini, kita lihat perbandingannya, jadi kalau, Scrum, kita punya role cuma tiga gitu ya, PO, Scrum Master, nama team, nah ini kalau save, itu ada PO, yang kadang-kadang di-share sampai, dua team, gitu ya, jadi dia handle dua team, Scrum Master-nya, dua team juga, dan terus banyak team, teamnya jamak gitu ya, nah terus, kalau Les, dia punya satu lagi, dia punya PO, product owner, terus ada area PO namanya, gitu ya, jadi kalau banyak, gede banget gitu, nah itu, dia, ada role baru gitu ya, terus ada Scrum Master, nah kalau Scrum Master di Les, itu lebih berat, jadi satu sampai tiga team, terusnya team gitu ya, nah terus, team size-nya sama kurang lebih, karena mereka masing-masing, sejatinya adalah team Scrum gitu ya, jadi lima sampai sembilan orang, nah tipenya, nah tipe teamnya itu kadang-kadang berbasiskan fitur gitu ya, jadi bisa berbasiskan fitur, jadi kayak team yang bertanggung jawab untuk bikin ordering gitu, order management gitu ya, nah atau bisa jadi team yang bisa namanya komponen, nah komponen itu misalkan, team mobile gitu, nah itu dia, jadi komponen biasanya skopi lebih, ada beberapa fitur di dalamnya gitu ya, jadi lebih besar gitu, nah seperti itu, nah semuanya juga biasanya cross-functional, nah metodologi development-nya, itu Scrum ya, atau kalau si Safe ini Scrum XP, atau Kanban gitu ya, nah kalau misalkan mau scaling gimana, ya dia nambah teamnya, bukan nambah orangnya, tapi teamnya ditambahin lagi gitu ya, nah project size-nya biasanya kalau Scrum, bisa lima sampai, ya lima proyek lah gitu ya, nah kalau lima team gitu, mentoknya, kalau Safe itu bisa sampai 15 team, jadi sampai 150-an orang gitu ya, kalau si Les ini bisa sampai 70 orang, nggak tahu 50 lebih gitu, kalau besar teamnya. Nah ini team prosesnya gitu, jadi kalau iteration planning, siapa yang ikut gitu ya, kalau Scrum sama Safe, itu semua orang, jadi engineering teamnya, engineering teamnya, kalau ada 100, 100-100-in ikut rapat gitu ya, nah ini kalau dulu tuh kita, kalau saya menggunakan varian, satu variasi dari si Safe gitu, jadi kita punya seperti ini, jadi semua, jadi kita ngumpul bareng, satu engineering team gitu, satu, itu sampai susah nyari tempat meetingnya, karena teamnya terus nambah gitu kan, tadinya bisa, satu ruangan tinggi yang gede, tentunya mesti satu lantai, terus sempat katanya, dulu sebelum pandemi tuh, mau sewa satu gedung gitu, yang lebih gede gitu ya, tapi nggak sampai karena pandemi, nah terus ada mid horizon planning nih, maksudnya, jadi dia jauh gitu, dia jadi langsung sekali ketemu, dia, apa namanya, langsung set, oke dalam waktu sekian, kita mau mencapai apa saja, gitu ya, nah kalau pakai Scrum, enggak, karena dia setiap iterasi berubah-berubah gitu ya, nah kalau Safe ini, ada dia pertemuan, setiap tiga bulan, tapi kalau variasinya dulu, kalau yang tempat saya tuh, dia 6 minggu, jadi setiap 6 minggu, kita kumpul, ini iteration planning, menentukan target, 6 minggu ke depan mau ngapain, gitu ya, jadi, kita udah tahu tuh, 6 minggu lagi nih, fitur apa saja yang akan kita rilis gitu, jadi nggak usah dirubah-rubah ya, jadi kayak gitu, jadi kita udah tahu ya, kalau last ini, continual planning, jadi dia terus, apa, setiap iterasi, dia nambah-nambah kayak gitu ya, setiap, sepanjang progres gitu, sepanjang, apa, berjalan ya, dia bisa berubah planningnya, gitu, nah kalau retro, nah, retro, kalau retrospective, semuanya ikut, kalau Scrum tentunya, Safe, juga ikut, 100 orang retro, retro semua, gitu ya, jadi bukan, sebenarnya bukan retro, semua orang, oh saya nggak demungin begini, enggak, jadi kayak mereka akan presentasi, kalau kita tuh presentasi, what went well, what went wrong, gitu ya, jadi kita kasih tahu, oh ini ternyata kita susah, ini begini, ternyata begini, kita butuh bantuan, gitu ya, seperti itu, nah, terus kalau last, nanti kita lihat ada diagramnya, sprint review, dia whole team, teamnya sama stakeholder-nya, nah, kalau pakai safe, semuanya ngelihat, jadi kalau, jadi di iteration planning itu, biasanya, minimal tuh, kalau dulu, kita tuh mengimplementasikannya, dia tuh tiga hari kerja, ya, jadi hari pertama, kita itu, jadi iteration planningnya tuh, karena whole team itu, semakin besar orangnya, ya semakin banyak timnya, ya semakin banyak, gitu ya, jadi hari pertama, kita demo, gitu ya, sprint review, lalu sprint retro, gitu, jadi kita lihat, oh apa yang dikerjain, didemo-in, terus kita denger, oh mereka hambatannya apa saja, apa yang bisa mereka capai, hari kedua, dari bisnis team, gitu ya, itu akan presentasi, masing-masing gitu, bilang, eh kita mau ngerjain ini nih, gitu ya, kita mau ngerjain A, B, C, kita berembuk masing-masing tim, gitu, kita mau ngerjain A, B, C, gitu kan, terus dari situ, kita tulis tuh, oke berarti kita akan punya, karena kita dulu, setiap 6 minggu, berarti kan, sprintnya 2 minggu, setiap 1 sprint, berarti ada 3 sprint, jadi kita akan tulis, target sprint goal, gitu ya, sprint goal, untuk 3 sprint, kita tulis itu, 1 gitu kan, lalu, kita akan tulis, dependensi, saya butuh bantuan dari tim mana saja, untuk, supaya sprint goal saya terpenuhi nih, 3 sprint saya, dan yang terakhir tuh, kita ada resiko, nah nanti di hari ketiga, di hari kedua, abis kita itu, kita tempelin ya, biasanya ada board gitu, gede banget, pakai papan tulis gitu, kita tempelin, nah nanti kita presentasiin, ini kita mau melakukan ini, 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 kita butuh bantuan dari tim, misalkan kita mau bikin apa, butuh bantuan dari tim BackNA, risknya apa, ini mungkin, karena tim BackNA juga lagi repot, bisa gak terkejar, atau ini, risikonya aneh-aneh, misalkan libur lebaran, gitu ya, atau teman saya mau cuti seminggu, gitu ya, jadi, kita kasih tahu, oh, kita nih mungkin gak bisa full commit, gitu, karena kita dalam waktu 6 minggu ini, ada resiko ABCD, dan lain macam, nah nanti, di, pajang di boardnya, nah, nanti tuh ada waktu, di mana orang-orang akan, melihat gitu, dia akan, setiap orang tuh, akan melihat board itu, lalu, dia akan bertanya, gitu, jadi kalau dia punya pertanyaan, dia tanya ke si tim yang bersangkutan, eh, maksudnya sprint goal 1 itu apa sih, kamu mau bikin apa sih sebenarnya, kok butuh bantuan dari si itu, gitu, nah, itu nanti tuh, berevolusi, gitu ya, jadi ada interaksi, ada diskusi, jadi orang tahu, oh, ini dia mau ngerjain apa, resikonya apa, dependennya siapa, nah, nanti di hari ketiga, ya, setelah mendapatkan input, dari diskusi tadi, timnya akan melakukan, apa namanya, diskusi ulang, gitu masing-masing, gitu ya, oh, jadi jangan sprint goal ini, karena kita mau melakukan ini, jadi mereka akan barter, apa, merevisi, gitu, lalu, dipresentasikan lagi di hari itu, di akhir hari, nih, gitu ya, ini dia, gitu, yang kita mau, nah, dari situ, nanti dibikin, oh, di hari kedua itu tuh nanti, Scrum Master tuh punya kerjaan, dia akan memap, gitu, dia akan mapping, namanya dependensi chaining, gitu, jadi dia pakai benang, gitu ya, ditempelin, dari tim A ke tim B, tim B ke tim C, tim A ke tim C, tim D ke tim, gitu, jadi, nanti contohnya, boardnya itu, kayak, jaring laba-laba, gitu, semuanya banyak pin, terus, kita bakal bingung, kenapa banyak banget nih, ribet, nah, kalau terlalu ribet, berarti tuh harus ada masalah, yang bisa dilihat sama manajemen, gitu, sama manajer, nah, mereka turun tangan tuh, ini kenapa nih ribet banget nih, nah, nanti ada diskusi, oh, gimana kalau kita gak usah ngerjain ini dulu, kita tungguin ini selesai dulu, nanti prioritas berubah, gitu ya, seperti itu, jadi, backlog refinement, seluruh timnya, semuanya juga ikut, gitu ya, berjalan seperti, di iteration planning itu juga, nah, cross team iteration, nah, ini kalau, di scrum, bisa, bisa synchronize, bisa enggak, gitu ya, tergantung kebutuhan, tapi kalau safe, sama less, itu semua, semua orang tahu, tim IAA lagi mau ngerjain apa, dia kapan itu dikerjain, ya, resikonya apa aja, nah, itu jadi bisa dimonitor, gitu, nah, iterasinya, itu dua kali, ini enam minggu ya, eh, ya, dua minggu kali enam, ini dia, soalnya kan tiga bulan, jadi, dua belas minggu, gitu ya, kalau dulu kita, dua kali tiga, tambah satu week iteration planning, gitu ya, jadi ini, satu minggu sendiri, itu dulu enak tuh, soalnya, kalau meeting, karena meetingnya berat, jadi disuplai oleh makanan yang banyak, nah, kalau less, ini dua minggu, gitu, atau satu empat minggu tergantung, kompleksitas dari timnya, nah, koordinasinya, yaitu, si, scrum pakai scrum of scrum, jadi ketemu setelah daily meeting, nah, terus, kalau si safe itu ada release planning meeting, jadi nanti, eh, apa yang mau dirilis itu semuanya dikoordinasikan, gitu ya, kalau less, ini dia pakai, eh, teknik yang agak-agak lucu, jadi dia mengkombinasikan, dia ada scrum of scrum, gitu ya, terus, atau, just talk, jadi kalau misalkan nanya, dari, kalau penasaran tentang apa yang dikerjakan oleh tim lain, ya tanya aja, gitu ya, nggak usah, ribet-ribet, gitu, atau ngeliat kodenya, gitu ya, true code, atau bisa menjadi observer atau scout, gitu ya, jadi, kita bisa nebeng daily stand-up meeting orang, tapi kita nggak ngomong, kita cuma mau denger aja, oh, ternyata mereka lagi ngerjain apa, ngerjain apa, gitu ya, nah, atau kita ikut ke COP, ini namanya community of practice, ini biasanya kalau, di sebuah tim, gitu ya, saya sebagai misalkan, mobile developer untuk bikin produk A, terus di tim lain ada mobile developer juga, tim lain ada mobile developer, banyak gitu, nah itu kita membentuk sebuah COP, namanya community of practice, mobile developer, di situ kita saling ngobrol, gitu ya, ini kalau kayak gini ngerjainnya kayak apa, tools-nya, best practice-nya seperti apa, nah itu sharing informasinya juga bisa dari community of practice itu, atau ya ini tadi scrum of scrum, atau ini open space, ini artinya semua tim bekerja di lantai yang sama, terbuka, supaya orang bisa nyamperin langkah, langsung gitu ya, jadi makanya ini open space ini berkaitan sama yang just talk gitu, nah, produk increment-nya, ya every sprint, kalau ini every release ya, karena kan dia ada iteration planning-nya, kalau less juga pakai every sprint, kalau technical-nya, ini kalau scrum ya, nggak dijelaskan gitu ya, nah kalau si safe nih, kita pakai agile architecture gitu ya, arsitektur sistemnya itu harus bisa berubah, ada adaptasi, terus kita karena dia pakai scrum XP, jadi ada continuous integration, ada test driven development, test first gitu kan, ada refactoring, pair programming, dan yang terakhir ada collective code ownership, jadi, saya bisa akses kerjaan orang lain, dia nggak boleh menghalangi saya gitu, saya mau intip kode repository orang, tim yang berbeda gitu, karena dimiliki oleh satu engineering team, bukan satu tim doang, kalau si less, ini dia emergent design, sama dia menerapkan juga si extreme programming practices, nah ini less, jadi sprint planning-nya kayak gini ya, jadi dia punya, ya ada dua bagian gitu, ada yang pertama, dia ada perwakilannya, dia ngobrol dulu sama powder counternya, jadiin produk backlog, terus ada part duanya, perwakilannya ngomong ke masing-masing timnya, nih yang kita mau kerjain gitu, jadinya dia ada, ada dua kali sprint planning, biasanya, nih, kalau di sini, sprint planning pertamanya, dia dua jam, terus dua jam lagi, jadi empat jam untuk masing-masing, untuk sprint planning aja, nah, kalau dia sprint review-nya juga gitu, jadi pertama-tama, dia sprint review sama product owner-nya, di timnya, lalu dia retro, di timnya, nah lalu overall perspective, ini dia sama perwakilan-perwakilannya, sama scrum master-nya, ya gitu ya, seperti itu, nah ini backlog refinement-nya juga sama, kayak si sprint planning-nya, jadi dia ada representatifnya, perwakilannya dulu, baru bikin backlog refinement, ini apa sih sebenarnya, jadi ini biasanya, sebuah seremoni, yang terjadi, di tengah-tengah sprint, jadi kan sprint itu, waktunya dua minggu, ya kan, nah kadang-kadang, di hari per, Senin, hari Senin, di minggu kedua itu, ada meeting yang namanya, backlog refinement, jadi product owner-nya bilang, eh, ada data baru nih, kita harus ngerjain yang ini, ini lebih prioritas, tapi, kalau kita ditambahin kerjaan, artinya ada kerjaan yang harus keluar, jadi ini namanya, backlog refinement, jadi, mana yang mau dikerjain, baru, kita kasih tahu, oke kalau gitu, kita lepas kerjaan yang ini, kita batang kerjaan yang itu ya, kan ada negosiasinya, jadi oke, ini diganti prioritasnya, seperti itu, jadi backlog refinement itu, adalah melakukan seperti itu, bisa juga, nggak mengelakukan, nggak menambah, bukan menambah, tapi mengurangi, jadi, dibilang, oh nih, scope-nya ternyata terlalu gede, kita bisa, apa, bobot ulang nggak, reweight gitu ya, nah mereka mereweight, definisiin lagi, terus story-nya biasanya dipecah, gitu ya, scope-nya dibedain, nah yang belum dikerjain, scope-nya mungkin, dimasukin ke backlog, prioritas untuk, iterasi berikutnya, kayak gitu. Dah, itu aja, dari saya, ada pertanyaan? betul, oh, saya Alvin Raihan, ya selainnya Alvin, ada yang mau nanya lagi? silahkan kalau mau nanya, di chat bisa, atau di, di, apa namanya, unmute aja gitu langsung, pada diem, pada pusing, pusing kenapa bisa ditanya, terima kasih. apakah ada pertanyaan? Nggak harus berhubungan juga ya, saya sebenarnya disuruh, nanya ke teman-teman, tapi bingung juga, mumpung lagi tanya, soal ujiannya, jangan susah-susah Pak. Oh ya iya. Jadi, sekarang, apakah sudah, teman-teman sudah dapat, gambaran tentang Ejal? ini, teman-teman ini bakal, magang ya? Belum sampai ya? Udah magang apa belum sih? Banyak aja. Iya teman-teman, apakah kalian sudah, oh belum, ada yang belum. Banyakan belum, nanti, kisi-kisi YS apa Pak? Kisi-kisi YS ya semua yang sudah dicampaikan. Saya belum pikirin tuh, enaknya apa ya? Soalnya kalau SI, katanya saya periksa satu-satu, itu susah. ya mungkin case study kali ya? Hmm, case study juga. Emang agak susah sih, case study, apa ya, Ejal ini memang, ilmu yang harus dipraktekkan. Jadi kalau kita virtual kayak begini, ini susah banget emang sih. Dan waktunya juga memang tidak di, tidak terlalu banyak ya. jadi ya saya kelihatan sih cara, maksudnya kesulitannya. Emang susah. Tapi sih, sebenarnya gini, yang saya harapkan sih dari teman-teman ini setelah melihat kuliah, ikut kuliah ini adalah, memahami bahwa Ejal itu intinya adalah, bisa beradaptasi dengan keadaan gitu ya. Jadi, kan semua metodologinya itu memiliki solusi gitu, atau tata cara gitu, supaya kalau ada perubahan mendadak, kita bisa melakukan manuver gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi, ya, nanti mudah-mudahan bisa melihat gitu, bisa mengalami di tempatnya, pekerjaannya, atau magang, atau nanti pekerja, Ejalnya kayak, apa, implementasi Ejal yang menyenangkan gitu ya. Karena kadang-kadang tidak menyenangkan. Ini nggak ada pertanyaan sama sekali nih. Padahal kan udah nggak, bukan udah nggak bulan puasa ya. Maksudnya kalau, kalau pas bulan puasa, saya masih bisa, oh ya mungkin awes lemes. Tapi kan kalau itu, seharusnya energinya banyak. Apa disimpan untuk, malam mingguan saya juga tidak tahu. kemarin saya sudah lihat, kusionernya gitu ya. Dan banyak pertanyaan yang tidak terkait dengan MPPL gitu. Kalau mau disampaikan, ditanyakan, di sini aja sekarang gitu. Ya, Bu ya. Ya, kemarin dari kusioner kemarin, itu kan kadang-kadang ada yang banyak gitu, sebenarnya materinya apa, sebenarnya bahas apa, Pak. yang bagian kritika. Ada metode pembuatan produk desain atau brand, oh saya tidak tahu. Bukan, oh. Pengaturan dalam program pokernya. Oh, scrum pokernya maksudnya. Oh, tiba-tiba volume saya besar ya. Oh, sorry. Demoin scrum poker. Pengaturan scrum poker. enggak ada yang diatur sih, sebenarnya. Sekarang pokernya di mana lagi ya? Ke-uninstall kayaknya. Cara memanajikan class graduate atau orang yang belum... Matris scrum masuk UAS enggak, Pak? Ya, masuk dong. Kan udah kuliahnya. Bagaimana cara memanajikan class graduate atau orang yang belum punya banyak pengalaman? Itu dari siapa tuh pertanyaannya? Enggak ketahuan. Ketahuan Raihan Suriano. Oke, ini ada pertanyaan dari yang kemarin. Bagaimana memanajikan class graduate yang belum punya banyak pengalaman? Ini pertanyaan dari Raihan. Raihan Suriano. Raihan Suriano ada enggak di sini? Ada. Itu pertanyaannya sebagai class graduate atau sebagai orang yang jadi manager class graduate nih? Raihan ada enggak? Bisa di jelaskan enggak? Itu kan di questionnaire kan? Diketik aja kali, Ibu. Dua-duanya mungkin, Pak. Banyak ya? Sebagai manager. Sebagai manager. Jadi, sebagai senior engineer to-tunya kedatengan tim yang fresh graduate atau teman-teman apply jadi engineer baru. Yang paling dari yang fresh graduate dulu deh. Kalau saya fresh graduate, saya mau masuk perusahaan, saya harus ngapain? Yang pertama sih, kalau saya ya, gini, jadi sebuah perusahaan itu sebenarnya sudah punya ekspektasi untuk fresh graduate-nya, kandidatnya. Jadi, kalian tuh tidak harus khawatir kayak misalnya, aduh, saya enggak ngerti ini, saya enggak ngerti A, B, C, D, gitu ya. Saya enggak bisa ini, nak. Itu sebenarnya masih di, apa maksudnya, saya sebagai yang hire, saya yang mencari orang, itu punya pengertian, gitu. Oh, yaudah, mungkin apalagi kalau kita pakai teknologi atau sistem yang enggak umum dipakai di kampus, gitu ya. Jadi, contohnya teman-teman masuk ke apa, sebagai mobile programmer di perusahaan yang codingnya iOS, gitu. Sementara kita di Yarsi belajarnya Android, ya, Bu, ya. Web programannya Android. Belum pernah megang iOS sama sekali. Terus ketakutan, stres, gimana kalau saya enggak bisa. Itu sebenarnya enggak apa-apa, gitu. Tapi yang perlu dipentingkan adalah satu, kemauan untuk belajar. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Jadi, kadang-kadang, nih, ya, begitu masuk, sudah bilang, oh, saya enggak bisa. Nah, itu udah udah agak-agak mengkhawatirkan. Jadi, ya, memang kita enggak bisa, tapi kita kan punya akses, kita punya mentor yang bisa kita tanya, bisa kasih informasi akses. Nah, yang kedua adalah kita harus berani tanya. Harus berani ngomong kalau saya tidak tahu. Kadang-kadang, yang paling susah, adalah kemampuan untuk mengakui kalau kita tidak tahu. Nah, itu yang susah, jadi kalau bosnya nanya, gimana? Lancar? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Padahal kepalanya di dalam hati lagi nangis, gitu. Terus nanti curhatnya di IG story, gitu kan. Kenapa bos gue enggak perhatian sih? Ya Allah, maunya resign aja ya, kenapa? Nah, kayak gitu. Enggak, jadi diomongin, Pak. Saya nih punya kesulitan, saya enggak ngerti. Saya dulu tuh di kuliahan belajarnya ini. Nah, ini ada gap-nya. Nah, kalau perusahaannya bagus, kayak, itu pasti ada training-nya, ada dokumentasinya, ada orang yang bisa kita tanya. Nah, kalau kayak beberapa perusahaan yang sudah matang, gitu ya, kalau perusahaannya menyadari itu, dia akan ada program onboarding. Jadi, kalau teman-teman lihat, misalkan yang salah satu yang bagus, Gojek. Dia tuh ada tuh. Kalau apply ke dia, press graduate, dia masukin bootcamp, dia kirim ke Bangalore selama tiga bulan. Di situ belajar, buat semuanya. Nah, kenapa? Kalau di perusahaan-perusahaan, dia sudah punya engineering standar, gitu ya. Nah, ini harus dimiliki skill-skill-nya. Ya udah, diajarin di situ. Kalau sekarang mungkin namanya apa? Bootcamp ya. Nah, pada ikut bootcamp. Nah, itu ada internal bootcamp. Nah, kayak gitu. Tapi harus mau belajar, gitu ya. Harus tautanya jangan kayak, oh, gak enak nih ternyata bahasa Inggris semua. Nah, ya kita kan sebagai pegawai tidak bisa memilih. Jadi ya harus kita belajar bahasa Inggris. Kayak gitu ya. Nah, itu satu. Itu yang dari sisinya. Kita harus siap belajar, ya kadang-kadang harus siap menderita dulu. Ya kan harus gak bisa semuanya enak, gitu kan. Jadi jangan-jangan datang kayak misal, kamu mau gaji berapa? Bapak gajinya berapa? Saya mau kayak Bapak. Ya gila juga. Tautanya ada orang senior engineer di gitu. Itu tentunya ada loh. Nyata ada orang fresh graduate ngomong sama saya gitu. Ya, saya segini gitu. Saya kira-kira segini. Wah, itu udah setengah gaji saya. Udah langsung minta segede gitu. Padahal fresh graduate. Wah, gila juga. Nah, terus sebagai, kalau nanti kamu sebagai senior engineer atau manager, yaudah, kamu harus tahu gitu. Nah, itu harus lebih aktif. Kita harus adain checkpoint gitu ya. Kita harus sebagai leadernya. Gimana nih? Apa yang susah? Apa yang bisa dibantu? Nah, makanya kadang-kadang praktek seperti pair programming gitu ya. Itu membantu juga gitu. Karena fresh graduate jadi belajar gitu. Seperti itu sih. Tapi yang paling penting sebenarnya ya dari kitanya sih. sebab apa ya. Saya nggak mau bilang nggak usah milih-milih. Milih-milih bagus. Cuman jangan pengen banget cepat kaya gitu. Kan kayak kemarin tuh ada tuh sempat beredar tuh di itu. Kalau udah umur 25 tahun tuh harus punya 100 juta di rekening. Harus punya ini, harus punya itu. Dulu saya 25 tahun tuh umur tahun 2008 memang ya. Tahun 2008 baru lulus S2. Duit nggak ada sama sekali. Bahaya juga dong. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sebagai fresh graduate harus apa yang namanya harus harus mau belajar gitu. Jadi kalau dulu tuh direktur engineering engineering saya di Samsung yang namanya Pak Rizman Adnan gitu ya. Pak Rizman Adnan tuh bilang jadi umur 20 itu namanya masa mencangkul. Umur 30 itu masa menanam. Umur 40 itu namanya masa memanen. Jadi kayak gitu. Jadi karena kita nyangkul nih di umur 20-an pasti miskin. Bukan maskin-miskin. Pasti capek, sorry. Pasti capek. Kerja lebih jadi kayak cari duit lebih susah gitu ya. Karena gajinya belum besar. Jadi kita pasti kan baru masuk jadi junior. Dikasih kerjaan lebih banyak. Karena nggak ngerti ngerjainnya lebih lama. Gitu kan. Karena duit nggak cukup nyari projekan. Gitu kan. Nah nanti umur 30 tuh mulai dalam apa namanya menyemai gitu. Jadi kayak oh kita udah punya skill. oh kita ningkatin, ningkatin. Nah umur 40 itu kita memanen dari skill yang kita sudah dapat. Dari network yang sudah kita punya. Jadi nanti teman-teman kalau udah senior itu kerjaan nggak nyari. Bukan kita nggak nyari kerjaan. Kerjaan yang nyari kita. Atau kalau kita nyari kerjaan kita nggak lewat jalur umumnya. Kita nyalur dari temen. Contohnya kayak saya. Saya seumur saya kerja saya nggak pernah apply kerjaan. Kerjaannya yang datang ke saya. Pas saya lulus S2 tiba-tiba temen saya nanya Mat mau nggak nih kita kerjaan bareng yuk. Nggak pakai interview nggak apa hari ini ngobrol besok langsung kerja karena akan kontrak. Alhamdulillah. Begitu ke Samsung juga nggak gitu. Samsung tontonnya nyamper temen saya yang ada salah satu temen saya di Samsung dia bilang dia rekomen saya nih kalau ini si Rahmat bagus. Interviewnya jadi lancar. Ke rumah juga begitu. Nah yang terakhir di Red Hat itu juga temen saya dia bilang Mat lu kan dulu solusen arkitek ya kita lagi butuh solusen arkitek juga nih mau nggak? Nah jadi kerjaan nah itu kita memanen dari budi baik yang kita pakai yang kita jadi kita jangan sosokan juga gitu jadi kita harus memelihara jaringan gitu ya kadang-kadang saya pun sendiri merasa bahwa saya tidak pandai memiliki jaringan saya cukup beruntung gitu tapi itu harus ada investasi juga dari temen-temen gitu ya makanya kan ada tuh beberapa apa ya sebagai fresh graduate kalau gajinya sekian 10% untuk mengingkatkan diri 20% untuk jalan-jalan ada yang disetor ke orang tua ada yang ditabung kayak gitu kan ada proporsinya nah itu tuh dilakukan gitu supaya kita bisa mendapatkan mencapai seperti itu di umur 40 itu kita memanen udah gitu jadi udah santai kayak gitu itu mungkin jawabannya buat si Raihan oh ini udah 17.30 loh satu lagi nih ya si Hasfal Gami masalah yang dialami fresh graduate ketika memasuki dunia kerja ini maksudnya masalah apa saja gitu oh biasanya apa saja lalu solusinya apa saja gitu ya yang paling sering yang paling sering gitu kalau dari pengalaman saya sebagai manager tim kalau dapat kalau timnya ketambahan junior engineer kadang-kadang apa ya saya nggak tahu jadi kayak satu kurang bisa menyuarakan pendapat kadang-kadang tahu jadi kalau teman-teman sebenarnya nanya gitu ya sebenarnya apa sih bedanya kita sama orang India ini ini umum ya jadi kalau orang Indonesia itu ditanya apa pendapat muat ya bagus pak gitu atau kayak misalnya ada pertanyaan nah kayak tadi diem jadi tidak mampu bukan tidak mampu kurang mampu menyampaikan isi pikiran dengan bagus nah itu yang menurut saya itu cukup cukup bermasalah gitu nah jadi kebanyakan fresh graduate Indonesia itu kayak gitu jadi nggak bisa kasih kayak misalkan kalau ditanya nggak bisa bertanya dengan bagus gitu bahkan kadang-kadang begitu jadi nanyanya mungkin karena bingung ya saking bingungnya itu jadi bingung mau nanya nanyanya kayak gimana nah kayak gitu nah seperti itu jadi ya itu satu nah itu pertanyaan jadi apa solusinya ya harus belajar cara mengungkapkan pendapat dengan bagus kalau saya dulu belajar ya kalau saya mau nanya saya tulis dulu karena menulis itu lebih sulit daripada ngobrol gitu ya jadi harus dipikirin apa yang mau ditanyakan supaya tidak ambigong nah seperti itu nah itu satu yang kedua kadang-kadang fresh graduate terlalu pede gitu kan oh saya pernah ngoprek android kok pak gitu kayak apa sejago-jagonya ya tergantung kan ada orang portfolio-nya bisa dilihat dari portfolio tapi sejago-jagonya mahasiswa kalau ketemu sama software engineer atau senior software engineer pasti bakal kalah di masalah pengalaman gitu nah itu itu juga kadang-kadang terlalu pede sehingga mengambil keputusan yang salah gitu jadi tentunya dia salah komit kot bikin ini gitu ya nah itu itu juga bahaya jadi terlalu pede juga gak bagus dan yang terakhir adalah kadang-kadang masalahnya terlalu takut membuat kesalahan nah jadi kayak takut salah ngomong takut salah nanya takut salah ngerjain nah itu jangan gitu jadi pasti punya punya salah gak pasti bisa bikin rugi gak bisa dulu nih saya kasih tau aja ya saya dulu tuh pernah salah konfigurasi backend saya yang bikin Samsung itu rugi katanya ada yang bilang 100 juta ada yang bilang 500 itu gara-gara saya tuh saya salah saya lupa uncomment gitu jadi konfigurasinya saya lupa tambahin komen gitu jadi dia jadi dia apa sorry saya konfigurasinya saya komen jadi fungsi yang saya pengen jadi gak jalan itu tuh bikin berabe jadi heboh satu kantor gara-gara satu konfigurasi salah aja itu sampai akhirnya saya bilang sama bos saya big bos saya dulu si Alfred saya bilang ya kalau lo mau potong gaji gue potong aja tapi jangan lo potong semua saya bilang gitu gue mesti makan terus bilang gak gak perlu komat gitu yang penting lo belajar maksudnya ini kan momen pengambil pelajaran gitu jadi dari setelah itu saya belajar bahwa saya suka miss gitu ya terhadap sesuatu jadi saya kalau ngapa-ngapain saya catat karena saya males selama-lama saya bikin automationnya jadi yang tas manual itu lama-lama saya saya automate semua gitu jadi tidak mengalami kesulitan melakukan kesalahan bodoh lagi seperti itu itu kayak gitu jadi jadi jangan jadi harus masalahnya harus jadi tidak bisa apa ya mengukapkan pendapat gitu ya terlalu percaya diri sama takut salah itu tiga yang paling saya banyak saya banyak lihat sih kayak gitu pokoknya satu lagi ya aus juga saya mau nanya apakah development team memberi tugaskan keberapa proyek sekaligus Syahrul Kurniawang ini bisa dijelasin pertanyaannya Syahrul masih ada gak soalnya tinggal 69 tadi udah banyak Syahrul mungkin bisa diketik ini maksudnya apa jadi apakah satu tim itu bisa di handle beberapa proyek sekaligus gitu oh gitu bisa ya bisa bisa aja bisa bagus gak jawabannya udah pasti enggak gitu jadi nah itulah nah itu makanya agile scrum ini digunakan seperti itu tapi kalau itu supaya kita bisa meng handle kita bisa memanage pekerjaan kita secara efisien tapi biasanya kalau itu bukan sebuah praktek yang bijak lah gitu manajemennya gak bijak kalau misalkan satu perusahaan satu tim meng handle semua kenapa karena nanti bisa jadi ada satu kesempatan dua proyek ini saling tarik-tarikan gitu dia punya deadline yang sama gitu kan kalau misalkan nanti kayak Syahrul jadi jagoan gitu ya dipakai maksudnya jadi engineer paling jago di timnya terus ditaruh di beberapa proyek gitu nah itu contohnya ada dua proyek aja yang kritikal nah itu kamu yang kasihan gitu nah itu manajemennya itu tidak bijak kalau misalkan dibilang bisa gak ya bisa aja disuruh ya kan bos gitu ya tapi apakah bosnya baik ya itu mungkin bukan bos yang terlalu baik sih gitu kalau menurut saya sih kita tidak boleh punya yang dinamakan bus factor namanya bus bus factor jadi kalau di tim manajemen itu ada namanya bus factor jadi siapakah ini ngomong jelek-jelekan ya worst case-nya siapakah anggota tim kita yang kalau dia ketabrak bus berantakan semua proyek nah ya itu namanya bus factor kalau ada jawabannya kayak gitu misalkan oh siapa tuh yang kayak gitu di tim kita oh si Syahrul itu artinya si Syahrul gak boleh ngerjain apa-apa selain satu proyek doang artinya kita tuh tidak boleh punya bus factor jadi kalau misalkan tiba-tiba saya apa namanya fotonya diare gitu saya gak bisa dateng tim saya temen saya bisa handle jadi gak semuanya harus oh ini yang biasa ngoding cuma si Rahmat doang nih cuma si Syahrul doang jadi orangnya gak berani nah kayak gitu itu gak boleh sama sekali dalam tim manajemen itu harus dihilangkan habis-habisan kayak gitu sih udah ya mungkin Bu Umi ah ini ada Bu Umi nih mungkin ada yang mau diobrolin silahkan dari saya segitu aja terima kasih terima kasih Pak Rahmat terima kasih banyak ya share-nya memang yang kita persiapkan di kampus sebagian besar hard skill ya jadi masalah soft skill anak-anak harus banyak belajar dari industri kan dan juga harus mengasah diri sendiri padahal ternyata dalam kehidupan kerja kan lebih banyak soft skill sebetulnya juga kan yang berpengaruh untuk kinerja gitu kan iya betul jadi terima kasih Pak Rahmat sudah mengisi tiga kali pertemuan jadi nanti saya sudah ngomong ke mahasiswa bahwa untuk MPPL ini ada dua nilai ya ada nilai individu dan ada nilai kelompok nilai kelompok diambil dari proyek yang pertama kali mereka mereka submit gitu ya proyek dan nanti minggu depan mulai akan ada presentasi kelompok dan nilai individu itu mereka harus menjawab ujian dari masing-masing gitu nah nanti untuk tiga pertemuan ini dari Pak Rahmat yang bikin soal ya ya baik-baik termasuk juga akan ada poin untuk yang bertanya karena itu menunjukkan keaktifan dan dari Bu Erika juga nanti akan ada karena Bu Erika kan pengamat nanti juga akan ada poin-poin gitu poin-poin sikaplah karena sikap sekarang juga menjadi salah satu poin nilai itu aja sih Pak Rahmat terima kasih sekali atas pengalaman yang sudah di-share ke mahasiswa kami itu semoga nanti semester depan lagi ya Pak Rahmat ya karena kami aduh maaf nih jasa di rumah jadi nah ini Bu Erika tuh Bu Erika sudah 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 menuliskan siapa aja yang bertanya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga terima kasih Pak Rahmat silahkan ditutup Pak Rahmat iya baik Bu kita nulis tapi ini ya tunggu dulu selesai apa tulisnya sudah ya dari Bu Erika jadi nanti sertifikatnya sertifikatnya di di upload di layar dan juga sertifikat itu nanti bisa menjadi SKPI ya bisa menjadi SKPI ketika nanti mau lulus oke ya oh udah semua udah semua oke ya terima kasih Ibu Umi yang menutup ya Pak Rahmat ya oke Bu iya dilihat dulu nih teman-teman satu dari Bu Erika nih terakhir gitu ya penanyanya oke dari saya itu saja semoga bermanfaat sih sebenarnya buat teman-teman bisa dapat gambaran bagaimana nanti di industri kerjanya seperti apa gitu ya maaf kalau ada kata-kata yang salah akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati teman-teman